Kenapa sih orang Jepang berani banget makan ikan mentah? Gak takut sakit apa ya? Minasun, konnichiwa! Okashi Jepang, saishin episode ni yokasou! Atoshi Takahara Sasaki desu! Hai Indo Gamers, selamat datang di Jepang Aneh Dan kali ini kita akan bahas kenapa orang Jepang bisa makan ikan mentah Udah jadi pengetahuan umum lah ya Bahwa sushi dan sashimi itu berasal dari Jepang Dan isinya adalah ikan mentah Tapi kalian pernah gak sih penasaran? Kenapa ya mereka hobi makan mentah? Gak ngerti cara gorengnya apa ya? Gak takut tuh kena salmonella Nah jadi, orang Jepang itu memang suka rasa natural dari bahan makanan itu sendiri Tanpa dibumbuin dan bahkan sampai gak dimasak Nah hal ini ada penjelasan sejarahnya loh Ada kaitannya dengan sintoisma dan budisma yang dianut oleh orang Jepang Nah, makan daging merah dianggap tabu Itulah kenapa nenek moyang orang Jepang banyaknya makan ikan Didukung pula dengan letak geografis Jepang yang merupakan negara kepulauan Sehingga cari ikan untuk makan jadi lebih mudah Nah ini yang melatar belakangi kenapa orang Jepang suka makan ikan Lanjut ya Sejarah orang Jepang mengonsumsi ikan mentah memang simpang siur Tapi banyak sumber yang mengatakan bahwa orang Jepang sudah mengonsumsi ikan mentah sejak zaman arah Yang pada zaman heian ini disebut dengan nama sum Yang sekarang kita kenal dengan sebutan sashimi Masyarakat Jepang yang mayoritasnya adalah nelayan Terbiasa makan ikan mentah karena keterbatasan Mereka makannya di atas kapal ketika melaut Ya karena pas melaut bisa berminggu-minggu Mana sempat digoreng dulu Mana ada kompor Mau lu kebakaran Memasuki zaman Muromachi Kegiatan makan ikan mentah ini banyak diikuti oleh masyarakat umum Karena para nelayan mulai menjual hasil ikan tangkapannya di pasar pinggir pantai Pada zaman ini pula nelayan menemukan cara untuk menyimpan ikan di dalam nasi matang Agar ikannya gak cepat busuk dalam perjalanan pulang yang jauh Ya itulah awal munculnya sushi Bertahun-tahun kemudian cuka ditemukan dan nyatanya lebih baik untuk mengawetkan ikan Terus tambahin soyu jadi enak deh Pada zaman Edo sushi menjadi makanan mewah Karena perjalanan menangkap ikan yang panjang dan sulit karena cepat busuk jadi mahal deh Tapi sampai sekarang sushi tetap jadi makanan mahal Walaupun gue pernah nemu sushi harga 10 ribuan Gak tau isinya apa Tapi yang pasti aku lebih suka sushi mahal Karena ya pasti lebih enak Eh tapi ya bukan berarti orang Jepang gak suka makan ikan mateng Ada banyak kok menu makanan Jepang yang ikannya mateng Jadi masak dulu Penasaran gak sih itu makan mentah mulu gak takut kena salmonella apa ya Banyak penelitian yang menyatakan bahwa virus, bakteri, parasit yang terkandung dalam ikan mentah itu lebih rendah jika ikannya segar Tapi inget resikonya rendah ya Jadi bukan berarti gak ada Maka harus tetap hati-hati Makanya cari restoran sushinya yang bener Jangan asal-asalan Murah doang Hati-hati Kalau kondisi lagi kurang sehat atau lagi hamil Ya jangan ngadi-ngadi makan ikan mentah Itu namanya bukan makan mewah Itu namanya cari penyakit Bambang Yeay demikian pelajaran singkat hari ini Jangan lupa subscribe Clean Sound Studio Klik lonceng, klik like dan share video ini ke semua teman kalian Sekarang tiba waktunya Oshiyote Sasaki Sensei Yeay Kali ini kita dapat komen dari Safiul Umam Katanya Hanya murid jurusan bahasa dan sastra Jepang yang nonton konten ini Enggak juga ya Banyak kok anak non-Jepang yang nonton Iya kan? Iya Kenapa lu jawab maksudnya? Tapi kalau diterjemahin jadinya Kono video mitteiru no wa nih hon ga kanogaku sei dake desu Jaa matane Stay clean and sound Bye 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 Masa Mune Date Masa Mune Date Mune Date Lama banget bang Blok Pasar di pinggir pantai Ya udah pasar Di pinggir pantainya mana? Di pasar pinggir pantai tambahin aja Nanti ditiru no Di gunung Makan ikan kembung mentah kan akhirnya